Benaspati 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 Rani Kenapa sih nya? Kok perut saya jadi sakit Gara-gara makanan ini Tuh, dia ngomong juga sakit Loh, jangan salahin saya dong ya Tugas saya kan beliin aja Bukannya yang masak Iya tau, saya juga tau kah Dikir Gede di sana mam Wah Non Ini secocok buat istri saya non Buat saya non Jangan mas panut Mas panut kan masih bisa beliin baju buat istri mas panut Ya kalo ga mampu sih baru boleh Ya kalo ga mampu sih baru boleh Nola kenapa? Nola sakit perut pak ade Hmm Ini pasti gara-gara si Ijah nih Yang bikin masakan sahur pedasnya kagak ketulungan Dasar si otak sambel Kalo bikin masakan yang pedas mulu Wah deh ini tuh belum tentu salahnya mba Ijah Jangan asal nuduh gitu dong Iya juga ini non Tapi non kalo memang sakit Ya ga usah diterusin puasanya Nanti malah tambah berabi Aduh mas panut Bukannya ngasih dorongan iman Malah nyuruh lala batal Bukan begitu non Kali aja non lala ga kuat Daripada ke rumah sakit Kan tambah berabi non Ya insya Allah Lala sehat Dan Lala tetep jalanin puasa sampe beduk maghrib nanti Guru agama Lala bilang Wasa itu bisa nyembuhin penyakit Asal kita ngeyakin Yaudah deh Lala kamar dulu ya Kok deh sama-sama tegin lu sih nih nama pangan Iya 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 Nih sih Silah hati ya biar cepet sembuh Lala Lala Kelihatannya kamu menderita sekali Ada apa sayang? Aduh ibu perjaya perutala sakit lagi Coba ibu pri periksa ya Bagaimana sayang? Mendingan ibu pri Udah ilang Makasih ya Sama-sama sayang Selamat menjalankan ibadah puasa ya Hehehe Kamu sudah dapet tempat di tempat Assalamualaikum Jangan salah Nah Lala Lala kan ada kegiatan Untuk nyumbang baju baju bekas ke orang-orang yang gak mampu Kira-kira mama sambungmu mau nyumbang apa enggak? Maksudnya Kamu mau minta pakaian mama yang sudah tidak dipakai Ya iya Daripada menemenuhin lemari mama Mendingan disumbangin aja Hehehe Hehehe Enak bener kamu ngomong Kamu pikir pakaian mama sama bombom Harganya di obral Ya Tapi kan udah gak kepake mah Siapa bilang gak dipake Walaupun pakaian mama di dalam lemari Tapi itu semuanya bermerek Dan belinya pake uang dolar Hehehe Maaf deh mah kalo gitu Lala pikir Mama mau nyumbang Sama bombom Ya walaupun bekas Mama males nyumbangin ke kamu Setuju mah Daripada kita sumbangin ke Lala Mendingan kita jual obral Obral bagaimana sayang? Jadi pakaian mama sama pakaian bombom Kita pajang di luar Otomatis ibu-ibu pada beli Bener juga sayang Hehehe Tamu memang anak mama sayang Hehehe Tinter ya Hehehe Hati-hati Nanti lecer Ma ini taruh dimana? Oh sayang Sini aja Yang ini taruh di ujung sayang Biar keliatan Manis Dilema Iya Bombom, kamu sudah menulis label harganya? Oh itu udah beres semuanya Hehehe Kamu memang anak mama yang pintar Hei Pak Nut Tugas kamu sementara ini Tolong dijaga dagangan saya dengan baik Kalo ada yang beli Kasih tau saya ya Iya nya Hehehe Nyonya adek-adek haji Nut Gak pakaian bekas pakaian dijual lagi Hehehe Takut keabisan duit tapi deh Kasar agak mau rugi Eh Bukan nyonya Rika kalo mau rugi tuh Lagian Kul ya Kalo dia mau Pakaian ini bagi-bagiin pakaian ini miskin Aduh Kul Pahalanya gede banget Orang kalo kemaru kayak begitu itu Dia gak-gak pernah ngerasain penderitaan orang kecil Makinya nih gua sumpahin aja dagangannya kagak laku Huss Kita ini lagi puasa Kul Bisa-bisa puasa kita batal Kadang-kadang ngomongin orang Astaghfirullahaladzim Oh iya iya gua lagi puasa Sama aja bohong gue kalo ngejelek-jelekin orang Rika, Rika Kamu memang perlu diberi pelajaran Dengan cara ini Orang lain tidak sudi membeli barang dagangan kamu Masya Allah Mami Mami Kau hanya dalam waktu 3 bulan Hutang kita aja berlipat ganda Ya terlalu Dari awal Mama kan sudah bilang Jangan berbuanan Pak Simpson Dia tuh rentenir Entah darat Papa sih gak percaya omongan Mama Mam, mungkin ini cobaan kita di bulan puasa Musibah ini bukan cobaan dari Allah, Pak Tapi kecerobohan Papa Kalau rumah ini dikuasai Pak Simpson Kita kan tinggal di mana? Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam, ini Sandra? Iya, ini aku Sandra Kenapa? Kamu jadi nyumbang kan? Iya lah, aku serius Malah, udah aku pak-pakin baju-baju aku yang mau kusembangkan Cuma lah, aku gak bisa datang ke rumah kamu Gimana kalau kamu aja yang ambil ke rumahku? Gimana ya? Sari ini aku gak bisa Begitu sama Kak Boyka aja yang ambil ya? Gak apa-apa kan? Ya, gak apa-apa sih lah Asal mereka bersedia datang ke rumahku Yaudah deh, makasih ya Assalamualaikum Berapa ini? Coba saya lihat Oh, murah Rp175.000 Abang banget Masa sih? Kalau yang pink ini berapa, Mbak? Coba Yang ini Ini lebih murah Rp127.000 Kepan-kepan aja lagi deh Saya mau cari baju buat anak-anak dulu Oh, iya deh Makasih ya, Mbak Iya Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih, Mbak Niel Ya, begitu deh Kalau yang kuning ini berapa ini, Mbak? Ini Ya, Mbak Ya Ya, ma Gimana, Mbak? Dari tadi Orang bolak-balik Tapi cuma Liatin doang Mama juga sebel Beli enggak Nanya-nanya terus Emangnya Mama penjaga toko Apa? Ah, susah juga ya Berdagang begini Pak Apa sertifikat rumah saya ini Belum cukup sebagai jaminan hutang-hutang saya, Pak Ingat, Pak Sastro Hari ini Anda Harus membayar sebagian hutang Tapi Saya belum punya uang, Pak Sesuai perjanjian kita Bapak harus melerahkan Semua barang-barang Bapak saya, Sita Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Nah Coba kamu lihat Tante, ada Sandra Sandra ada Bentar ya Sandra Sandra Ada yang cari nih Iya, Ma Bentar ya Tante tinggal aduk ke dalam ya Iya, makasih Tante Sandra, apa kabar? Baik Mbak Gita mau ambil bajunya Sandra ya Eh, dasar lintar darat Ketemu nolong malah ngemplang Bu Sastro Dimana yang namanya orang berbisnis? Cari keuntungan Masuk dulu deh, Mbak Gita, Mas Beliko Ngobrol dulu sama Mama dan papanya Sandra Iya Loh, Ma? Ah, Papa Apa-apa nih, Ma? Ini lho, Pa Mama lagi belajar Berdagang baju-baju bekas Masya Allah Mama tuh ada-ada aja Mendingan, Ma, baju-baju bekas ini Mama sumbangkan pada orang-orang yang tidak mampu Itu-itu amal ibadah, kan, Ma? Iya, tapi kan hasilnya Hasilnya akan Mama sumbangkan juga, kok, Pa Menurut simbangin, kok malah dijual, Ma? Gini lho, Pa Kalau kita nyumbang dengan uang cash Kan lebih afdol Jadi seandainya kalau baju-baju ini gak ada yang beli, Ma Baru mau disumbangkan, gitu? Ya, kalau misalnya gak ada yang laku Nyumbangnya tahun depan aja Jadi Mbak Gita lihat sendiri Kalau orang tuanya Sandra itu di press rentenir Iya, lah Jadi waktu Mbak Gita di sana Sama Mas Boyke Rentenir itu tuh lagi ngambilin barang mereka secara paksa Mereka kejam banget ya, Mbak Gita Kasihan, Sandra Kalau ketahuan teman-teman Pasti dia bakal malu Iya, ya Yang pasti, Lala Jangan cerita-cerita deh ke teman-teman yang lain Iya, iyalah Nanti Sandra bisa-bisa minder lagi Sayang, kenapa kamu melamun? Lala kesian sama Sandra Dia akan kehilangan tempat tinggalnya Karena disita sama teman bapaknya Kenapa disita, sayang? Bapaknya itu kelilit utang sama seorang lintah darat Lintah darat? Iya, Bu Peri Lintah darat itu sama aja kayak rentenir Itu cuma istilah Jadi orang tuanya Sandra itu minjem uang sama seorang rentenir Namanya Pak Simpson Iya sayang, Ibu Peri mengerti Dan sekarang surat rumah sama perabotan-perabotannya diambil secara paksa Jahat sekali orang itu, Lala Terus jika bapaknya kawan Lala belum mengembalikan uang Maka rumahnya disita juga Iya Kejap sekali orang itu, Lala Iya, Ibu Peri lah juga gak nyangka Di bulan Ramadan seperti ini masih ada orang kayak gitu Sayang, kamu jangan terlalu memikirkan masalah ini Biar Ibu Peri yang mengatasi ya Ibu Peri menolong teman Lala Mudah-mudahan, sayang Ibu Peri dapat menolong mereka Makasih, Ibu Peri Iya, sayang Ya, nyonya Oh iya Awasiatok 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 Ya, bagaimana? Udah ada pembelinya? Belumnya, cuma liat-liat aja Kok gak ada yang beli sih? Buang-buang energi aja Yaudah lah, diberesin dagangannya Ditutup aja Loh, kok tutupnya? Ya, gak ada yang beli Terus pakaian ini diapainnya? Kamu kasih aja ke Lala Biar dia yang ngatur Mau disumbangin kemana kayak terserah dia Ya, sayang Taruh di dalam Tung, benteng amat Tutup di toko Alhamdulillah, Mbak Gita Akhirnya Mama sadar Dan Mama menyumbangin bajunya Ke orang-orang yang gak mampu Iyalah, Mbak Gita juga tadi sempet kaget waktu disodorin baju-baju ini Habis gak nyangka sih Mama aneh ya, kemaren mau dijual, sekarang dikasih ke kita Gak tau Mau kasih kejutan kali? Eh, Lala Pokoknya ntar baju gua dikasihnya sama orang-orang pilihan Jangan orang sembarangan ya Bom, 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 kalau mau beramal itu gak boleh pilih-pilih Lihat aja nanti siapa yang ngerima Iya, bom Kamu tuh kalau misalnya mau beramal, ikhlas aja Ibaratnya, kalau misalnya tangan kanan ngasih, tangan kiri gak usah tau deh Eh, itu kan cuma usul doang Gak usah sensitif gitu dong Oh, bom, mau kalah Tau nih, begel banget sih dikasih tau Mending kalau masuk kuping kanan, keluar kuping kiri Ini dikasih tau masuk kuping kanan, mentah lagi Ya Allah Bebaskanlah kesulitan hutang orang tua saya Saya tidak mau rumah tempat kami berteduh dirampas oleh Pak Simpson Kalau kami tidak punya rumah lagi, kami harus tinggal di mana? Anak yang manis, kamu tidak perlu sedih Tuhan akan membantu kamu apabila kamu sungguh-sungguh meminta kepadanya Dan Ibu Peri akan turut berdoa agar doa kamu dikabulkan olehnya Ya Tuhan, saya yakin Engkau pasti akan menolong kami Sebab Engkau itu maha pengasih, lagi maha penyayang Sampai 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 Dasar bodoh Mau saja Pak Sastro saya tipu Sebentar lagi rumah dia akan jadi milik saya Assalamualaikum Assalamualaikum Siapa tuh? Siapa kamu? Saya saudara Pak Sastro Ada apa? Apa kamu mau penyembuhan juga? Tidak Pak Saya justru kemarin ingin mengingatkan perbuatan Bapak yang jelas-jelas merugikan orang lain Termasuk keluarganya Pak Sastro Pak Kurang ajar Lancang sekali kamu ngomong begitu pada saya Telak Bapak akan mendapat kesusahan Bahkan lebih sulit daripada orang yang Bapak tipu selama ini Jika Bapak tidak mengembalikan surat rumah milik Pak Sastro Pak Allah sangat murga terhadap hambanya yang seraka dan sombong Omong kosong Apa artinya Bapak senang-senang diatas kesedihan orang lain Pak Sepanjang hidup Bapak akan dihantui perasaan bersalah Jika keluarga Pak Sastro kehilangan tempat tinggal Saya yakin Bapak punya hati nurani Dan Bapak punya rata belakang kalian Apalagi ini bulan Ramadan Pak Dimana kita harus banyak berbuat kebajikan terhadap orang lain Saya sadar Saya telah berbuat jahat Saya menyesal Memang Luarga Pak Sastro itu teman saya Saya bersyukur Bapak telah menyadari semua kesalahan Bapak Dan Saya yakin Bapak juga bersedia menyerahkan surat rumah milik keluarga Pak Sastro Ya Pak Simpson Ya Saya akan kembalikan surat-suratnya Memang Memang Saya telah berbuat salah kejam Ini Surat serifikat rumah Pak Sastro Saya harap tidak ada yang kurang Terima kasih ya Pak Terima kasih ya Pak Semoga Allah membalas semua budi kebaikan Bapak Terima kasih Pak Terima kasih Terima kasih Sama-sama Terima kasih Sebenarnya Tante ini siapa sih Tante ini sebenarnya saudaranya Lala sayang Oh saudaranya Lala Tante ceritain dong Gimana caranya bisa meyakinkan Pak Simpson Itu rahasia sayang Kamu, ibu, dan Bapak Gak boleh tahu Iya Tante Terima kasih banyak ya Tante Sudah menolong orang tuanya Sandra Sama-sama sayang Menolong itu adalah kewajiban kita Orang yang kuat harus menolong yang lemah Ya sayang ya? Iya Tante Alhamdulillah Terima kasih Bu Terima kasih Tuhan Masih melindungi kita Dari keserakan orang lain Mam Iya ya Pak Kita sudah kehilangan tempat tinggal Rumah ini masih jadi milik kita Iya Mam Adik-adik kami memberikan sumbangan ini Supaya nanti adik-adik bisa menyambut hari lebaran Ya semuanya selamat menyambut hari Dufitri ya Dan mohon maaf lahir dan batin Anak-anak yang manis Membahagiakan anak-anak yang tidak mempunyai ayah dan ibu Merupakan kebaikan yang teramat mulia sekali Sampai jumpa Benespati 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 Rani Rani Sub indo by broth3rmax